Halo Sobat Bola Spanyol dipaksa imbang oleh Jerman, Spanyol vs Jerman satu sama Pertandingan antara Spanyol melawan Jerman menghasilkan skor imbang satu sama dalam lanjutan match day 2 grup E di Piala Dunia Laga ini berlangsung di hatar tepatnya Albert Stadium pada waktu dini hari tadi Spanyol unggul di babak kedua lewat tendangan Alvaro Murata dan dipaksa imbang oleh Jerman berkat tendangan melesat Niklas Frukruk dan gol Jerman menjadi tim yang pertama tidak lolos untuk tiket 16 besar Awalnya pada babak pertama, squad Spanyol dan Jerman sama-sama agresif dan sampai menit akhir tidak ada peluang yang masuk ke gawang Setelah jeda minum pada babak kedua berlangsung, Spanyol ungguli skor lewat tendangan Alvaro Murata di menit 62 Dan disusul Jerman gol yang dicetak oleh Niklas Frukruk di menit 83 Hasil ini Spanyol dan Jerman berbagi poin di kelasmen Spanyol berada di pucuk kelasmen sedangkan Jerman di dasar kelasmen Terima kasih dan jangan lupa subscribe